Bebas mau menggunakan komposisi berapa, Kapur disini saya akan memberikan gambaran kepada anda yang barusan saya jelaskan Gambarannya itu ya menggunakan 3 kilo, menggunakan 2 kilo, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya Dizal Muttekin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur tiram Salam pemuda tani So pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang berapa sih komposisi Kapur itu Yang harus kita campurkan dalam per 100 kilogram serbuk atau per serbuk kayu itu sendiri Jadi ini banyak sekali sih yang menanyakan tentang berapa sih komposisinya serbuk itu mas Dan Kapur yang digunakan itu berapa dalam per 100 kilogram serbuk kayu itu sendiri Oke pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat-sahabat jemur semuanya Jadi apa saja sih Kapur yang saya gunakan Terus apa manfaatnya Kapur terhadap baklog itu sendiri Dan berapa komposisinya Kapur yang saya gunakan sebagai bahan media campur baklog itu sendiri Namun sebelum saya melanjutkan video ini bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jemur ciram Jadi ini kebetulan saya sekarang kegiatannya itu mencampur media baklog Atau mencampur serbuk pada kegiatan kali ini Jadi disini saya akan memberitahukan kepada sahabat-sahabat jemur semuanya Jenis kapur apa sih yang saya gunakan untuk media baklog saya itu sendiri Memang ini apa ya Menurut saya sangat detail sekali sih Soalnya ini kemarin saya itu mengupload video tentang bagaimana cara melakukan pencampuran media Kemudian saya cuma menunjukkan sekilas tentang komposisi saya Artinya itu menggunakan serbuk menunggu kapur Kemudian ini ada yang kritis sih Salah satu subscriber itu yang menanyakan sampai detail Mas jenis kapurnya itu jenis kapur apa Kemudian berapa sih mas komposisinya Terus gimana cara penakarannya Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat jemur semuanya Memang kapur ini menurut saya sih Menurut pengalamannya saya, menurut penelitiannya saya Kapur ini salah satu apa ya Untuk menetalkan pH atau potensial hidrogen sih Menetalkan potensial hidrogen yang ada di media baklog itu sendiri Sehingga diharapkan media tersebut itu adalah pH-nya netral lah Yang diharapkan itu seperti itu Kisaran 6 sampai 6,5 kalau 7 itu terlalu bagus gen Kenapa? Karena itu tengah-tengahnya gen Minimal 6 itu sudah pH-nya itu sudah sangat bagus sekali Oke disini saya akan menunjukkan kepada kalian semuanya Ini kapurnya yang saya gunakan Jadi ini Jadi ini kapur yang saya gunakan itu Kapur gubuk gen Nah Nih Si catat Biar tidak lupa Nah ini kapurnya Nah kenapa alasannya Saya ini menggunakan kapur seperti ini Jadi alasannya saya itu menggunakan kapur seperti ini Satu Apa ya Kalau kapur yang sangat halus Kayak gini Ini biasanya ketika kita tabur Ketika tabur kita seperti ini Di serbuk atau di campuran media itu Apa ya Cepat merata gen Kenapa? Karena produk-produk kapur tersebut itu sangat kecil sekali Sehingga Apabila ketika kita itu melakukan pengadukan Maka cepat Kapur tersebut itu Sangat rata sekali sih Oke Jadi mungkin di luar sana mas Itu kapur apa? Ini kapur Kapur bangunan gen Yang saya gunakan Anda itu bebas Mau menggunakan kapur apapun Kapur gamping Kemudian kapur dolomit Ya kapur pertanian Anda itu bebas melakukan Cuman Yang saya sarankan disini Apabila Anda mau melakukan Mau mencampurkan kapur Apapun Anda itu harus tahu Konsentrasi kapur itu sendiri Berapa sih konsentrasinya kapur itu Kalau di buku itu memang 1,5 sampai 2 kg Per 100 kg Nah disini Saya ini Membagikan pengalamannya saya Atau membagikan pengalamannya teman-teman Yang sudah saya tanyakan Memang Di luar sana itu banyak Yang apa? Yang menyeleweng dari materi Ada salah satu petani jamur tiram Per 100 kg Itu Ada yang mencampur 3 kg Kapur Pada Serbu tersebut Ada yang mencampur 2 kg Dan juga ada yang mencampur 1,5 kg Nah mungkin Ini ada yang menanyakan Mas punya sambian itu berapa? Biasanya itu seperti itu Yang ditanyakan Apa ya? Pematerinya Biasanya itu Mas punya sambian itu berapa? Jadi campurannya punya saya ini Per 100 kg Saya menggunakan Kapurnya itu 1 kg Jadi yang menggunakan Saya itu 1 kg Kapurnya ini Dan juga ini begatulnya Saya menggunakan begatul padi Ini cuma saya menggunakan 2 kok Cuma begatul padi Sama serbu aja Ya mungkin ada yang menanyakan Mas tidak ada campuran lain Oh nanti itu gen Nanti saya akan bahas lain Disana tuh banyak sekali campurannya Kalau teman-teman itu Nyampur itu Ada Apa ya? Jagung Tetes SP36 Dan lain sebagainya Itu Mungkin disini Saya akan memfokus Tentang kapur ini sendiri Soalnya ini banyak yang Menanyakan tentang kapur yang digunakan Kemudian apa fungsinya kapurnya Oke Memang fungsinya kapur ini Yang pertama Adalah sebagai penetral Penetral pH Yang ada di media serbu itu sendiri Atau sedang Kalau orang pertanian sih Nyebut ini adalah Potensial hidrogen Nah juga Yang kedua Ini menurut pengalamannya saya Menurut pengalamannya saya Ini Apa ya Untuk mempertebal Jalannya meselium Ketika Bibir itu ditanam Karena kalau Kekurangan kapur ini Ya Apa sih Ini cuma pengalamannya Saya aja sih Kalau kekurangan kapur itu Biasanya meseliumnya itu menipis Sehingga apabila meseliumnya itu menipis Biasanya yang mau menebal lagi Itu sangat Apa ya Sangat lama sekali sih Oke itu Sini saya akan memperlihatkan Hasil dari Campuran saya Kedalam Ayo Lihat Kita masuk Kekumbung Nih Jadi ini Bisa anda lihat Pertumbuhannya meseliumnya saya itu Jadi contohnya itu Seperti ini Jadi saya menggunakan Al 1 kg Para 100 kg Kapur ini Dan juga Kapur ini Yang saya gunakan Adalah kapur yang sangat halus sekali Itu bisa anda nilai sendiri Sudah Seperti apa pertumbuhannya Kalau misalkan memang jelek Komen di bawah yang Saya takkan solusinya Nah jadi Alasannya saya Menggunakan kapur yang sangat halus itu Yang pertama Agar kita itu Tidak mengayak lagi Soalnya kalau kasar itu Kita harus mengayak lagi Diambil yang paling halus Kapurnya itu Juga teman-teman Sahabat-sahabat jemur Itu ada yang memperhatikan Seperti ini Menggunakan kapur kasar Karena kapur gubuk ini Ada dua macam Ada yang sangat halus Ada yang Kasar Jadi mana yang anda pilih Kalau kasar sih Saran saya Di ayat terlebih dahulu Ambil yang Sangat halus itu Agar apa? Agar ketika kita mau Menaburkan kapur itu Agar merata Campuran kapur tersebut Di Media baklok itu sendiri Jadi inilah Kapur yang saya gunakan Anda tuh bebas Menggunakan komposisi berapa Kapur disini Saya akan memberikan gambaran Kepada anda Yang barusan saya jelaskan Gambarannya itu Ya menggunakan 3 kilo Menggunakan 2 kilo 1 kilo setengah Bahkan 1 kilo ya Kalau Mau mengikuti tekniknya saya sih Saya menggunakan 1 kilo Per 100 kilogram Mas kok sangat Kok sangat Sedikit sekali Digunakan mungkin seperti itu Ya gini gen Ya memang Saya itu sudah melewati Tahap Demi tahap Artinya saya menggunakan 4 kilo Sudah selesai Sudah selesai Menggunakan 3 kilo Menggunakan 3 kilo setengah Bahkan Sampai setengah kilo Saya sudah selesai Ya mungkin Cara ini yang saya Apa yang Yang peroleh Dan paling bagus Terhadap tumbuhnya Mesilum saya Berarti saya menggunakan Perdomannya saya Per 100 kilogramnya Itu Ya 1 kilo Gitu Anda Meskipun tidak mengikuti Perdomannya saya Ya mungkin Di luar sana Ada yang menggunakan 1 kilo setengah Atau 2 kilo Kemudian tekniknya Seperti apa Dan juga itu Anda itu harus tahu Tekniknya Misalkan Anda itu Mau menggunakan Tekniknya 3 kilo Mungkin ada campuran Khusus yang dia Sembunyikan Jadi Anda itu harus tahu Kalau Anda cuma Ngambil secara umum Ya biasanya Apa ya Masih ada gejala sih Masih ada gejala Oke kan mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Ya semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Jamur lainnya Yang apa ya Yang baru terjun Di dalam dunia jamur tiram Yang selalu menanyakan Tentang Komposisi kapur Kemudian kapur Apa yang digunakan Sembian mas Tolong buatkan videonya Jadi ini Menurut saya Ini apa ya Sebenarnya sih Ini tidak Usah dibuatkan videonya Karena di luar sana itu Apa ya Banyak contohnya Oleh sahabat tani Yang menggunakan kapur Apa ya Dari pertanyaan subscriber itu Sangat banyak sekali Kemudian Ya saya pahami Ini mungkin pemula Yang masih belum Tahu Apa sih Seperti apa Di dalam dunia jamur tiram Dan apa Komposisinya Dan bahan yang digunakan Oke ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat jamur lainnya Dan bagi Dan apabila anda Menyukai video ini Silahkan like Dan share Agar video ini Bisa bermanfaat Untuk orang lain Dan bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Terlebih dahulu gen Agar anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi Dalam dunia Seputar jamur tiram Oke gen Ini ada Usalahan dari kameramin saya Jadi apabila Apa ya Komentar pertama Nanti saya akan Buatkan videonya gen Jadi ini bonus Untuk sahabat-sahabat jamur lainnya Karena apa ya Saya Memperhatikan Respon dari sahabat-sahabat jamur Sangat baik sekali Dan juga Pertanyaannya itu Sangat Membantu saya Untuk selalu Membuat konten gen Jadi silahkan komen Sekarang ya gen Agar Nanti mungkin Pengapelutannya videonya Paling lambat itu Tiga hari gen Jadi anda itu bisa lihat Jadi silahkan komen Nanti Komentar pertama Saya pasti akan Buatkan videonya gen Oke Sampai jumpa di video saya selanjutnya Masih dalam dunia Seputar jamur tiram Salam Pemuda tani Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.